kalau untuk debok pisang ya ini harus kita lepas hasilnya seperti ini ini bagus sekali ini kalau dibuat fermentasi ini bagus sekali ya ini jadi untuk potongannya ini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pemirsa jumpa lagi dengan channel Bondok Jambalestari pada kali ini saya akan memperagakan mencopper jerami kering pada video sebelumnya saya sudah pernah memvideokan mencopper jerami basah namun dari para pemirsa itu banyak yang request untuk mencopper jerami kering pengalaman dari para sahabat ternak itu ketika mencopper jerami jerami kering itu mesinnya macet karena gubat yang lebih parah lagi itu diantara mereka ada yang ketika mencopper jerami basah pun mesinnya itu tetap gubat oleh karena itu untuk memenuhi permintaan pemirsa ini saya akan mencopper jerami kering sementara kondisinya jerami ini keringnya kering layu ya karena ini musim penghujan jadi agak lembek nah sebenarnya ini lebih sulit dibanding dengan jerami yang habis dijemur itu lebih mudah patah dijemur dicoper pun lebih mudah terus nanti kita coba juga untuk kedebuk pisang oh babi oh babi oh babi oh babi oh babi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton